Selamat datang di channel Yudhus Sobron Official Dalam video ini saya akan berikan informasi mengenai layanan video call terbaru dari Facebook yang bisa digunakan hingga 50 orang Tetapi sebelum kita mulai, mari dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara Like, Subscribe, dan Share Serta tekan lonceng agar kalian tercepat mendapatkan video-video informatif lainnya Setelah sukses menjadikan Facebook sebagai media sosial terbesar di seluruh dunia Diikuti dengan aplikasi lainnya seperti Messenger, Instagram, dan tentunya WhatsApp teman-teman Kini Mark juga berk dan kawan-kawan meluncurkan fitur baru bernama Messenger Rooms Rooms sendiri bisa digunakan untuk melakukan video call hingga 50 orang Fitur ini hadir karena meningkatnya kebutuhan akan layanan video conference di saat pembatasan sosial dan physical distancing terjadi sahabat sekalian Saat ini, video call melalui WhatsApp sudah dapat digunakan hingga 8 orang Tetapi untuk jumlah yang lebih besar, Messenger Rooms adalah jawabannya Rooms bisa diakses melalui Facebook atau aplikasi Messenger Fitur ini telah tersedia di beberapa negara Namun, ketersediaannya secara menyuruh termasuk di Indonesia baru akan bergulir beberapa pekan ke depan Berikut keunggulan fitur terbaru ini 1. Video conference bisa ditentukan apakah ingin dibuka secara publik atau ingin menguncinya dengan peserta-peserta undangan saja 2. Peserta yang bergabung tidak harus memiliki Facebook atau berteman di aplikasi tersebut Sama seperti layanan sejenis dari Zoom atau Skype, kita bisa langsung bergabung ke Messenger Rooms lewat tautan yang dikirim pengundang Tetapi penyelenggara atau admin bisa menghapus peserta kapan saja dan bisa melaporkan peserta ke Facebook jika nilai berlaku buruk Dan terakhir, pada Messenger Rooms, pengguna bisa menggunakan filter AR atau Augmented Reality yang menjadikan video lebih nyata Juga bisa mengganti background video serta memiliki opsi background 360 derajat sehingga menimbulkan efek 3D Hal tetapi, semua panggilan Rooms tidak ter-enkripsi secara end-to-end seperti WhatsApp Walaupun Facebook mengklaim tidak akan melihat atau mendengar percakapan yang diakon penggunanya Sudah tidak sabar ingin menggunakan fitur ini? Sembari menunggu hingga layanan ini bisa digunakan secara menyeluruh Sampaikan ke teman-teman kalian informasi ini ya guys Mari menjadi yang tercepat Nah, berikut bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!